Lagu KK Bukan Boneka akhirnya muncul lagi dan masih di trending 1 Ini kan lagu sudah pernah kena takedown Bagaimana ke pembagian royalti dari Youtube? Halo, kembali lagi bersama Mas Tutu Oke, kali ini Mas Tutu akan membagikan informasi terbaru Dimana kita sedang heboh dengan video klip lagu KK yang kena takedown Oleh Youtube Nah, jadi berita terbarunya adalah Ternyata di trending Lagu KK Bukan Boneka akhirnya muncul lagi Dan masih di trending 1 Ini waktunya akurat ya Jumat 5 Juni 2020 jam 3 sore Kenapa? Kemungkinan setelah aku telusuri Yang pertama kali adalah Si KK sempat meminta tolong kepada Anji Tentang lagunya yang diklaim orang dan akhirnya di takedown Nah, dan Anji pun akhirnya membantu mengurus persoalan video klip ini Video klip yang berjudul KK Bukan Boneka ini ya Ya memang lagu ini itu dianggap Youtube melakukan pelanggaran copyright atau hak cipta Yang dimana saat kita buka Youtube Itu muncul tulisan begini Kemarin ya Sebelum pas di takedown ya Bertulis begini Video ini sudah tidak tersedia karena ada klaim hak cipta dari Rini Idol Yang judul lagunya Aku Bukan Boneka Itu berarti lagu ini sudah diklaim Sebelumnya Rini kan juga udah bilang di Instagramnya Dia bilang kalau dia itu gak tau menau soal lagu ini gitu ya Dan dia juga bilang di luar wewenang dia Dan dia juga bilang si Rini bahwa lagu itu adalah Keputusan dari label yang bernama Sony Music Yang pencipta lagunya Novi Umar Sang pemilik hak cipta lagu Aku Bukan Boneka Jadi ini bisa dibilang copyright ini diklaim oleh pemilik atau publisernya ya Sony Dimana Sony Music ini mengklaim Karena ini kan dia videonya ini kan ada di Youtube Jadi yang bisa ngeklaim itu ya Sony Music Karena lagu Rini itu yang Aku Bukan Boneka itu ada di channelnya Sony Music Nah Sony Music mengklaim atas mungkin ya mungkin ya Dan mungkin iya atas suruhan dari Novi Umar Novi Umar keberatan dia mengklaim kepada Sony Music Akhirnya Sony Music mengajukan ke Youtube untuk teguran hak cipta Dan akhirnya Youtube mengiakan Di samping itu si Anji dia mencoba untuk mencari tau ya Membantu KKI lah Sedikit cerita Rini Ulandari juga minta kepada warga Net dan seluruh masyarakat ya Jangan lagi menanyakan perihal kenapa lagunya itu dihapus Jadi Rini tuh bilang kalau itu bukan gar-gar aku lah gitu Padahal nih, padahal nih kalau menurut aku ya Itu akhirnya di take down dan menjadi masalah besar Yang pertama Karena KKI banyak yang bully Banyak bully di komentar Alhasil video ini jadi naik rating dan banyak interaksi Dimana algoritma Youtube itu setelah kita banyak interaksi di video kita Video itu makin naik Interaksi dalam waktu yang ditentukan, dalam waktu singkat Dan itu menjadi trending Itulah penyebab trending Nah, ditambah lagi ya Si Rini ikut, ikut memposting ya Ikut merasa terlibat dengan lagu si KKI ini Dan akhirnya lagu KKI ini makin trending Dan menjadi semakin sorotan untuk warga Net Alhasil, selagu publisher Sony Sony BMG tadi Menjadi sorotan bagi mereka Dan akhirnya itu menjadi satu masalah ya Sebenernya Dan akhirnya yang akhirnya tadi mungkin Kalau lagunya naik udah gitu Jadi lagunya itu mungkin sebatas dibully aja Dan akhirnya itu lagunya itu jadi bener-bener masalah ya Karena si Rini Saku punya lagu itu ikut melabrak lah kita bilang ya Semacam itu Akhirnya menjadi masalah Mungkin kalau si Rini diem aja mungkin gak seribet ini Dan mungkin Sony BMG juga bakalan diem mungkin ya kan Iya gitu lah Dan akhirnya si KKI ini stress lah Atau bingung lah deh ya Akhirnya minta tolong sama Anji Untuk minta tolong gimana ini Masalahnya mau ngebantu Akhirnya si Anji tuh ngebantu Dan si Anji tuh sempet meng-email Meng-email Antara perorangan lah Aku kurang tau itu ya Seseorang ya Karena ini udah bukan sama publisher lagi Karena publisher yang di Youtube itu Yang Sony BMG Itu dia hanya bisa mendapatkan Apa ya Kita bilang itu semacam Cuman dia lah yang bisa Mengajukan ke Youtube untuk menghapus video Cuman dia yang mendapatkan hak WN Untuk menghapus video atau men-take down ya Nah akhirnya si Anji mungkin Dia meng-email untuk perorangan Atau meng-email orang siapa sih Yang sebenarnya meng-claim gitu ya Maksudnya yang memerintahkan Sony BMG Untuk meng-claim lagu si KKI Dan akhirnya mungkin si Anji dapat Siapa yang meng-claim Siapa yang punya gitu ya Atau siapa yang keberatan disitu Yang melaporkan ke Sony BMG Dan akhirnya mungkin setelah kesepakatan Akhirnya lagu si KKI muncul lagi Nah ini Tapi white Lagu KKI ini Katanya nih ya Lagunya itu sudah Mendapat bayaran Sekitar di tapsir 800 juta Itu makanya Punya lagu Kocer-Kacir Nah jadi pertanyaan nih Ini kan lagu sudah pernah kena take down Masalah nih Bagaimana kah pembagian royalti dari Youtube Atau monetasinya Nah jadi di Youtube itu Ada namanya Monetisasi Youtube Oke Jadi monetisasi Youtube itu Dimana kita bisa menguangkan Dari hasil video kita Dari Banyak iklan di video kita Jadi semakin banyak view Semakin banyak iklan Nah Jadi KKI ini kan banyak nih Viewnya nih 19 juta Yang pasti iklannya banyak dong Nah bagaimana bagian royaltinya Nah Youtube Setiap tanggal 11 Sampai tanggal 13 Itu baru Memberikan jumlah pendapatan dari AdSense Nah Sekarang tanggal 5 Dia diklaim tanggal semalam Tanggal 4 ya Bagaimana monetasinya Atau bagaimana pendapatannya itu Royaltinya Dan royaltinya Kemungkinan yang pertama Royaltinya mungkin sempat hilang Yang satu hari di take down itu mungkin hilang Yang harusnya nih ya Misalnya nih Dia tuh Nonton Youtube Ya misalnya tuh Video dia tuh dari Apa nih ya Dari Ini misalnya dari tanggal 1 Sampai tanggal 4 Sampai tanggal 3 ini Trending nih kan Ini dia dapat bayaran Nah Dia di take down Di tanggal 4 ini Pembayaran di stop Dalam arti ini yang harusnya nih Misalnya nih Dia per hari itu dapat Kita bilang lah 100 juta gitu ya 100 juta Atau 200 juta 200 juta Di 4 ini Dia gak dapat uang sama sekali Nah tapi Setelah videonya balik Nah uang yang ada disini Itu Kemungkinan balik Nah itu yang pertama Kemungkinan balik ya Yang kedua Karena di Youtube ini Ada namanya Pengalian monetisasi Dalam arti Jika itu video orang Kita boleh Menggunakannya Atau Jika itu ada hajipta orang Kita boleh menggunakannya Dan iklan tetap muncul Dalam catatan Hasil bagi 2 Oke Hasil bagi 2 Dan kemungkinan Si KK mendapatkan Hasil bagi 2 Setelah tanggal 5 ini Atau Dia mendapatkan Sutunya Jika yang mengklaim itu Memang gak minta apa-apa Tapi Ada lagi Yang ketiga Monetasi seluruhnya Yang ada di video awalnya itu Sampai tanggal 4 ini Itu Diminta semuanya Dibenar-benar Dialihkan monetisasi Jadi KK gak dapat apa-apa Dialihkan monetasi Sama Yang punya lagu Gitu Ya Dan akhirnya Yaudah Jadi di bulan Di tanggal 5 itu Si KK Kalau memang lagunya itu Bener-bener di Pengalihan monetasinya itu 100% oleh Penggenghak cipta Dimulai tanggal 5 ini KK gak dapat apa-apa Tapi Jika pengalian monetasinya itu Bagi hasil Mungkin dia mendapatkan Mungkin sekitar 50% nya Sesuai dengan kesepakatan Atau mungkin Mungkin Dimulai tanggal 5 ke atas KK gak dapat Royalty dari Youtube Atau AdSense Sama sekali Dan uangnya itu Dialihkan ke Yang punya lagu Nah Mungkin Menurut aku nih Solusi adilnya adalah Yang pertama Yang lebih baiknya Mungkin bagi hasil Bagi hasil Dan yang kedua Mungkin Biar sama-sama Gak ada masalah Monetasinya dimatikan Video tetap banyak View tetap aman Tapi monetasi Dinolaktifkan aja Jadi disitu gak ada Yang dapat keuntungan sepihak Yang satu juga Ya Sama-sama enak lah Ya itulah sekilas Dari Mas Tuto Sedikit informasi tentang Pembagian royalty Dari Lagu KK bukan boneka Setelah Muncul kembali Yang sebelumnya Lagu ini Kena takedown Dan akhirnya muncul kembali Bagus Dan akhirnya Kita bisa menikmati Lagunya lagi Dan masalah Royalty atau enggak Itu gak tau lah ya Ini aku coba Untuk klik KK Apakah muncul iklan Kita restart lagi deh Nah ya Lagu KK Gak muncul iklan Oke Itu berarti Monetisasinya Dinonaktifkan Artinya Berarti Itu adalah Kemungkinan yang ketiga Akhirnya jadi seperti itu Dimana Mulai tanggal 5 ke atas KK gak dapet reality Sama sekali Dan yang punya lagu itu Juga gak dapet Reality sama sekali Dari AdSense YouTube Oke Itu aja sekilas dari Mas Tuto Semoga bermanfaat Terima kasih Bagi yang pengen Bertanya-tanya Bisa komen di bawah Terima kasih Yang udah menonton Semoga bermanfaat Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax